Halo bosbis semua kembali lagi di YouTube channelnya Tongbos channel yang siap bantu masalah bosbis semua Oke bosbis masih bareng otong disini dan otong di video kali ini mau kasih tau bagaimana cara mengaktifkan pemberitahuan diskusi di Tokopedia Oke langsung aja kita pergi ke aplikasi Tokopedia nya Nah sebelumnya bosbis maksudnya video disini itu jadi ketika kita ikut atau kita membuat pertanyaan di dalam diskusi penjual Nah ya di salah satu toko di Tokopedia Nah itu biasanya suka ada notifikasi balasan dari penjualnya atau di pengguna lain Nah itu kita bisa aktifkan atau non aktifkan sesuai dengan keinginan kita ya Nah caranya itu kita pergi ke icon notifikasi ini ya lonceng ya Diklik kemudian kita pilih yang icon gerigi pengaturan Diklik nah disini kita pilih push notification Nah disini kita pilih yang diskusi produk Nah yang ini kita bisa non aktifkan dan kita bisa aktifkan Jadi kalau kita non aktifkan kita gak akan tau ya Penjual itu membalas pertanyaan kita di diskusi atau tidak Nah supaya kita bisa menerima itu Menerima pemberitahuan balasan ya diskusi Nah kita aktifkan Tapi kalau misalkan tidak mau ya kita tinggal non aktifkan Oke itu dia cara mengaktifkan atau menon aktifkan Pemberitahuan diskusi Di Tokopedia jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih